Pemirsa, koning batu akik belakangan ini membuat banyak orang gandrung dengan berbagai macam jenis batu akik. Begitu mendengar ditemukan adanya batu akik di suatu wilayah, lantas banyak orang berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Mungkin itulah yang terjadi di Dusun Judimoro RT1 RW6, Desa Bebangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwaja, Jawa Tengah ini. Begitu mendengar adanya penemuan batu akik jenis bromo seberat 75 kg, kontan saja orang berduyun-duyun ingin melihatnya. Nah, untuk melihat lebih dekat atas penemuan batu akik tersebut, marilah kita saksikan laporannya sebagai berikutnya. Hampir dua minggu ini rumah Suratman yang berada di Dusun Judimoro RT1 RW6, Desa Bebangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwaja, Jawa Tengah, sering didatangi banyak orang. Ada yang berasal dari satu desa namun tak sedikit pula yang berasal dari luar daerah. Mereka bertamu ke rumah Suratman dengan tujuan ingin melihat batu akik hasil penemuannya seberat 75 kg. Penemuan batu tersebut termasuk besar karena menurut penuruturan masyarakat setempat, penemuan batu akik di wilayah itu paling-paling hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Kurang lebih beratnya hanya 5 hingga 10 kg. Menurut pria berusia 41 tahun tersebut, dalam istilah lokal batu itu termasuk jenis bromo. Sebenarnya suami dari Oneng ini tak sengaja menemukannya di sebuah aliran sungai kecil di wilayah Sudimoro bagian timur. Bapak, Lek 6-6 menemukan di mana Pak? Di sungai kecil dekat saya bekerja itu ada tak sengaja aku cuci tangan ke istirahat siang itu kan. Nah, lihat itu saya balik-balik-balik, saya angkat ke atas. Tujuan saya untuk hiasan di depan rumah saja lah untuk batu-batu itu tidak sengaja lah untuk hiasan doang. Terus itu dibawa pulang Pak? Ya, dibawa pulang, tak tahunya sudah hancur. Itu berapa beratnya Pak? Kurang lebih ya 75 kilong, pastinya enggak tahu kan. Itu dibawa berapa orang Pak? Angkatnya dua, tapi dibawa balik saya suruh teman pakai motor ya berulang. Oh gitu, terus itu sudah dicoba pakai magnet Pak? Ya coba tapi kurang kuat lah, cuma nyut gitu ya Pak. Itu di rumah bagian atau di bagian? Bagian kecil yang hitam gitu ya. Oh yang hitam. Tapi yang jelas bisa nyedot pakai magnet ya? Ya tapi kurang kuat lah. Sudah seperti yang di klani-klani. Suka ano Pak? Suka hake? Ya? Suka hake enggak? Apa? Jangan suka hake enggak? Enggak. Oh enggak. Orang kasih ya terima, tapi saya enggak suka. Suratman yang kesehariannya berprofesi sebagai buru angkut kayu itu sedang menebang kayu di dekat aliran sungai tadi. Dalam istilah lokal disebut, batu tersebut sebagai batu bromo atau batu bledek. Bedanya, bila batu bromo biasa hanya berwarna putih, namun batu temuannya itu ada warna kuninya, hitam kabu-abuan, putih, dan merah. Yang menarik dari batu aku itu, saat ditas dengan mendekatkan sebuah magnet kecil, ternyata bisa menempel di permukaannya. Sudah banyak yang datang dan meminta contoh batu tersebut dengan membawa beberapa pecahannya. Namun, hingga laporan ini diturunkan, belum ada satupun yang memberi kabar. Demikian, Sianur Hafizah, Bageleng Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!